Intro Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Jadi hari ini kita kumpul di sini untuk membahas proyek yang akan kita kerjakan selama satu bulan ke depan Nah untuk proyeknya sendiri adalah proyek landing page Jadi kita dapat klien yaitu Martial Art Academy Jadi pertama ini ada timnya Jadi untuk proyek landing page MAA sendiri kita itu berempat di sini Jadi yang pertama ada Ibu Melania Elizabeth sebagai content creator Lalu ada Pak Nur Diansyah sebagai software engineer Lalu ada Ibu Paramita Daniswari sebagai digital marketing Dan saya sendiri Umayro sebagai project manager Jadi untuk timelinenya sendiri kita diberikan waktu 40 hari ini Bapak Ibu Dari 1 April 2023 sampai 10 Mei 2023 Dan budgetnya sendiri itu ada di range 100 juta rupiah Nah untuk proyeknya sendiri sebenarnya apa sih MAA Nah jadi untuk MAA sendiri atau The Martial Art Academy ini adalah sebuah sekolah seni Beladiri yang memiliki 60 murid saat ini Nah jadi mereka ada kelas junior itu rentang umurnya di 6 sampai 12 tahun Dan di senior rentangnya di atas 13 tahun Semua kelas ini didampingi oleh instruktur yang berpengalaman Dan kelasnya itu sekitar 60 menit Nah kenapa kita butuh mengerjakan si landing page ini Karena memang MAA berniat untuk melakukan ekspansi dan promosi Untuk memperbesar sekolah seni bela dirinya Budget mereka adalah anak sekolah SD sempurna Mainsiswa sekolah para orang tua Nah untuk problem to solvenya sendiri Dari landing page kita Dari klien berharap mereka bisa mengekspansi dan mempromosikan Untuk memperbesar sekolah seni bela diri mereka Lalu bisa langsung direct pendaftaran murid baru Lalu bisa menjelaskan detail dari materi MAA Terus ada galeri pelatihannya juga Lalu ada testimoni Serta cerita sukses dari para alumi MAA Nah terakhir diharapkan juga landing page kita Mampu mengenalkan MAA ke masyarakat luas Ya mungkin segitu aja untuk pengenalan dan requirement Dari user kita atau dari klien kita Selanjutnya saya juga mau info ke Bapak Ibu sekalian Ya jadi disini sudah dibuat boardnya Jadi untuk boardnya sendiri sudah dibagi-bagi Bapak Ibu Berdasarkan role-nya masing-masing Jadi ada saya disini Ada di Saini U Terus ada Pak Ian Lalu Ibu Mita dan Ibu Melani juga Ini mungkin bisa dilihat dulu Bapak Ibu untuk tasknya Ya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu Untuk proyek yang akan kita kerjakan ini Cukup Bu Oke kalau gitu ini adalah yang akan kita kerjakan Dan nanti kita akan ketemu lagi ya Bapak Ibu Di tanggal 18 April Untuk membahas progres dari proyek landing page kita ini Kalau gitu cukup sekian Bapak Ibu dari saya Terima kasih semuanya Selamat pagi Selamat pagi semuanya Kita ketemu lagi ya hari ini di 18 April 2023 Jadi agenda kita hari ini Bapak Ibu untuk membahas terkait progres proyek kita Proyek landing page kita Untuk masing-masing role atau masing-masing task yang ada di list kita disini gitu Oke mungkin yang pertama dari saya dulu untuk gather user requirement Dari my users ini udah selesai karena kemarin udah kita bahas juga Di meeting sebelumnya ya Oke ini bisa saya complete Lalu selanjutnya ada dari Mas Oh sorry dari Bapak Nurdiansyah Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk progres sistem desainnya seperti apa Ya aduh selamat pagi Ibu-ibu semua Pagi Pak Ya untuk sistem desain Progresnya udah mulai 2 hari kemarin sebenarnya Cuman Alhamdulillah untuk sampai saat ini progresnya udah berjalan sekitar 80% Alhamdulillah Kemarin sempat nyari referensi beberapa Apa namanya Untuk desain atau UI Untuk landing page yang akan kita kerjakan Sebisa mungkin kemarin udah Sempat riset juga Sempat nyari juga Dan dapat Yang sesuai Dengan user requirement Karena kan tujuannya untuk promosi MAA ya Untuk MAA Kemarin saya kasih 2 atau 2 atau 3 gitu ya Bu Umayroh Saya kirim dia email kemarin Ya betul Pak Sudah saya terima Nanti bisa dipilih dulu Apa namanya yang Lebih mendekati Yang lebih oke gitu Nanti baru finishing lagi Kemudian untuk Aset-asetnya nanti mungkin butuh bantuan Dari Bu Melani Berkait konten Dan aset-asetnya Saya rasa untuk yang Sistem desain ini sudah Berarti ini sudah bisa kita komplit Atau masih ada yang harus Dikerjakan lagi Pak Ian Bisa di komplit sih Nanti tinggal Tinggal apa namanya Eksekusinya di pembuatan landing page Oh baik Pak Saya komplit ya Pak Untuk yang selanjutnya Pak Untuk yang arsitekturnya sendiri Seperti apa Pak Kalau arsitekturnya sudah Ready Sudah kemarin sudah sempat Contact ke Pihak provider Hosting atau cloudnya Kita sudah dapat hosting Sudah dapat Domain dengan Spek yang lumayan oke Untuk landing page Untuk domain juga Sudah sesuai dengan Requirement yang Ibu Umayroh email ke saya Nama domainnya itu Sudah saya sesuaikan Dan plus komplit Sama SSL nya Untuk mendukung Security dari Landing page tersebut Oke Itu sudah bisa di komplit Oh iya Baik-baik Saya komplit ya Pak Iya Baik Terima kasih Pak Ian Atas progresnya Selanjutnya Dari Ibu Mita Untuk optimasi SEO Seperti apa Ibu Mita Oke Terima kasih Ibu Umay Untuk kesempatannya Jadi Untuk Optimasi SEO Itu kan ada hubungannya Dengan Digital Marketing ya Jadi SEO ini Sebenarnya ada Dua Jenis ya Yang akan kita implementasikan Pada proyek kali ini Jadi yang pertama Ada on-site SEO Dan juga ada Yang off-site SEO Jadi untuk off-site nya Nanti kita akan Integrasikan dengan Sosmet-sosmet Atau dengan Email ya Jadi nanti Off-site SEO itu Bentuknya gratis Tetap tujuannya sama Untuk menarik traffic Dari si landing page kita Sementara yang on-site nanti Saya akan bekerjasama Dengan Pak Nur Diansyah Dengan Pak Ian Untuk Menyematkan Beberapa Keywords-keywords Yang mungkin sudah Didapatkan oleh Bumela ini Nanti di Content Research Nanti akan disematkan Secara teknis Di Mungkin secara teknis Ada di title nya Atau mungkin di Meta description nya Pada HTML di Landing page nya Dan untuk Off-site Marketing nya nanti Kita akan Menggunakan Video trailer Sorry Video teaser Maksud saya Video teaser Promosinya nanti Itu nanti Saya akan bekerjasama Dengan Bumela ini Untuk Kira-kira Konten apa Yang sesuai Dan bisa menaikkan Traffic Website nya Gitu Saya izin Set screen Iya Silahkan Bumita Terlihat Terlalu Jadi ini Untuk Digital marketing Project untuk Landing page MMA Yang pertama Nanti Ada dua Sebenarnya Fokus Fokus kita Ada dua Jadi Membuat Teaser promosi Dan juga SEO Website Kalau yang Deaser promosi Tadi Seperti yang Saya jelaskan Itu Off-site Promotion Kalau yang SEO itu On-site Promotion Tetap Primary goals Kita adalah Meningkatkan Traffic Website nya Seperti yang Sudah saya jelaskan Tadi juga Kalau Deaser promosi Nanti Tujuannya Memberikan Visualisasi Bagaimana MMA School Itu Berjalan Kegiatannya Apa saja Dan seperti Apa Lalu untuk SEO nya Nanti akan Bekerjasama Dengan Bumela Ini juga Pak Nurian Syah Dengan Bumela Nanti akan Mencari keywords Yang sesuai Terus Kemudian Untuk implementasinya Di meta website Nanti Dengan Pak Yan Dan itu Kita Saya juga Menyarankan Kita untuk Mencari vendor SEO Sebagai Backup Sebenarnya Ada Ada Alternatif Yang lain Yaitu Dengan Afiliator Atau Referral Link Atau Referral Kodal Jadi Sangkuannya Untuk Saat Ini Yang Teaser Promosi Itu Sudah Selesai Dan Sudah Kami Post Di IG Jadi Ini Sudah Selesai Untuk SEO nya Saat ini Sedang On Progress Kira-kira Seperti Itu Bu Umay Untuk Progress Digital Marketing Oke Baik Saya Izin Untuk Smart Screen Kembali Baik Berarti Untuk Pembuatan Teaser Promosinya Sudah Selesai Ya Bu Mita Saya Bisa Komplit Lalu Untuk Optimasi SEO nya Apakah Masih Ada Yang Harus Dilukan Lagi Atau Bisa Kita Komplit Juga Mungkin In Progress Ya Mungkin Ya Baik Untuk Bu Mita Terima Kasih Atas Progress Update Progress nya Bu Selanjutnya Dari Ibu Melani Untuk Konten Research Baik Terima Kasih Ibu May Selanjutnya Untuk Research Konten Itu Yang Sudah Selesai Kita Lakukan Ada Analisa LSI Keyword Analisa Strategi Konten Kompetitor Meneliti Hasil Reset Memantau Trend Menentukan Target Audience Optimasi Konten Dan Kolaborasi Dengan Expert Nah Dalam Analisa LSI Keyword Kita Sudah Menyiapkan Keyword-keyword Apa saja Yang dibutuhkan Dan membuat Rekomendasi Keyword Tersebut Yang Tentunya Saja Berhubungan Dengan MMA Selan Selanjutnya Kita Memantau Trend Di mana Trend Yang kita Manta Ini Akan Memberikan Keyword Yang Dapat Meningkatkan Traffic Website Landing Page Nantinya Dan Akan Membuktikan Trend Kita Di Search Engine Sehingga Langsung Dapat Terhubung Ke Media Sosial MMA Selanjutnya Dalam Menentukan Target Audience Agar Konten Kita Dapat Tersampaikan Secara Efektif Dibutuhkan Target Target Audience Apa saja Yang dapat Membantu Dalam Memproduksi Konten Nantinya Lalu Dalam Optimasi Konten Yang Sudah Kita Buat Itu Memiliki Pola Engagement Yang Unik Yang Berisi Detail Kelas Materi MMA Itu Sendiri Galeri Pelatihan Dan Testimoni Dan Kolaborasi Dengan Expert Yang Sudah Dilakukan Oleh Tim Kami Termasuk Dengan Tim Mbak Mita Dan Penyesuaian Algoritma Dengan Tim Parnur Yensa Itu Sudah Selesai Dilakukan Jadi Dalam Progres Content Research Mungkin Sudah Selesai Namun Dalam Pengisian Konten Belum Selesai Bu Mayro Begitu Oke Baik Terima Kasih Progresnya Bu Melani Ini Berarti Saya Pindah Kekomplete Untuk Content Research Dan Untuk Content Di Landing Page Kita Masih In Progres Oke Baik Kalau Gitu Untuk Hari Ini Rasanya Cukup Bapak Ibu Semuanya Nanti Kita Akan Kembali Bertemu 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 Tanggal 30 April Untuk Finishing Projek Projek Kita Karena Berarti Setelah Ini Pembuatan Landing Page Akan Segera Dilakukan Oleh Tim Pak Ian Bu Melani Dan Juga Bu Mita Nanti Tanggal 30 Kita Kembali Lagi Semoga Semuanya Berjalan Sesuai Harapan Dan Kita Bisa Menyelesaikan Projek Ini Dengan Baik Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Atas Waktunya Selamat Pagi Selamat Pagi Selamat Selamat Sore Bapak Ibu Sekalian Kita Bertemu Lagi Di Tanggal April Hari Ini Jadi Untuk Agendanya Sendiri Kita Akan Menyelesaikan Kita Akan Update Progres Dulu Lalu Kita Bisa Finishing Sudah Sejauh Apa Dan Apakah Projek Ini Sudah Siap Untuk Segera Ditutup Seperti Itu Mungkin Yang Pertama Dari Pak Ian Oh Saya Kemarin Terima Email Juga Pak Ian Terima Kasih Banyak Atas Project Landing Page Untuk Landing Page Sudah Saya Terima Saya Sudah Serahkan Ke User Dan User Happy Terima Oke Berarti Disini Untuk Optimasi SEO Sebenarnya Sudah Bisa Kita Close Ya Bu Mita Ya Sudah Bu Karena Sudah Terimplementasi Di Pembuatan Landing Page Begitu Juga Nanti Oke Berarti Untuk Pengisian Konten Juga Sudah Bisa Kita Close Melani Sudah Komplit Baik Kemarin Saya Sudah Terima Landing Page Bapak Ibu Sekalian Semuanya Terima Kasih Atas Kerjasama Yang Luar Biasa Atas Kerja Kerasnya Juga User Sangat Happy Dengan Apa Yang Kita Mampu Mengerjakannya Sebelum Budget Terakhir Dimana Budget Dari User Sendiri Tanggal 10 Mei Dan Kita Sudah Bisa Menyelesaikannya Di 30 April Hari Ini Sudah Close Dari User Sudah Oke Tinggal Nanti Saya Terakhir Adalah Pembuatan Report Dan Mungkin Evaluasi Juga Dari Projek Kita Sejauh Ini Apa Saja Yang Mungkin Ada Improvement Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Itu Bapak Ibu Ini Saya Pindah Ke In Progres Dulu Dan Nanti Saat Report Dan Evaluasinya Sudah Selesai Saya Buat Saya Akan Segera Share Di Channel Ya Bapak Ibu Untuk Planning Page Jadi Projek Ini Sudah Selesai Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Bapak Ibu Atas Kerjasama Dan Kerja Keras Terima Kasih Mungkin Sebelum Ditutup Mungkin Kita Bisa Foto Bersama Dulu Ya Bu Oh Iya Bisa 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 Baik Mungkin Share Screen Video Video Belum Muncul Dan Pak Dian Tidak Muncul Sudah Belum Medi Koneksinya Sepertinya Jadi Videonya Gantian Muncul Ini Bumela nih yang belum muncul videonya Sekarang udah? Udah Oke, selalu itu Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian Semoga bisa bertemu lagi di proyek selanjutnya Terima kasih banyak ya Bapak Ibu Terima kasih Selamat sore semuanya Selamat sore Terima kasih